Intro Salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti Saya ingin memberikan review dari 2 pertandingan di English Premier League Pertandingan pertama antara Arsenal vs Liverpool yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 3-2 Pertandingan kedua antara Everton vs Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United Dengan skor 1-2 Dengan kemenangan ini berarti Arsenal kembali berada di peringkat nomor 1 untuk sementara Sedangkan Manchester United masuk ke zona papan atas atau tepatnya untuk sementara Manchester United berada di peringkat nomor 5 Para pemain Arsenal menunjukkan fighting spirit yang luar biasa dan keberanian serta kepercayaan diri Lawan sebuah tim yakni Liverpool yang kita tahu berisikan pemain-pemain dengan mental baja Karena kita tahu bahwa Liverpool dari satu musim ke musim lainnya sebetulnya perubahan dalam materi pemainnya itu tidak banyak Sedangkan Manchester United setelah tertinggal justru bisa comeback dan the winning goal atau goal penentu dicetak oleh Cristiano Ronaldo Walaupun dia masuk sebagai pemain pengganti tapi dia bisa memberikan solusi bagi timnya untuk mencetak goal Dan seperti yang pernah saya katakan berkali-kali bahwa jangan pernah ragukan Cristiano Ronaldo Asalkan dia bisa mendapatkan supply bola dan dia buktikan di pertandingan dini hari tadi ketika dia mendapatkan supply bola Dia bisa melakukan finishing yang sempurna dan dia mendapatkan lebih banyak peluang di pertandingan ini Daripada di pertandingan-pertandingan sebelumnya ketika dia masuk sebagai pemain pengganti Memang dia masuk di babak pertama Tapi saya melihat di pertandingan dini hari tadi supply bola ke Cristiano Ronaldo itu jauh lebih baik Maka itu dia beberapa kali mendapatkan peluang-peluang yang berbahaya juga Tapi it's okay at least dia bisa mencetak satu goal yang merupakan goal ke 700 baginya di level club Dan membawa timnya meraih kemenangan yang sangat penting teman-teman Karena kan kita tahu di pertandingan sebelumnya MU di bantai Manchester City kan bahkan kemasukan total 6 goal Anthony Martial juga terlibat dan berperan aktif dalam goal pertama dari Manchester United Karena dia yang memberikan asis sayang Tampaknya dia cedera tidak bisa melanjutkan pertandingan dan harus ditarik keluar Tapi ya itu dia ketika Cristiano masuk ya jangan diragukan lagi Ini pemain memang adalah pemain yang hebat teman-teman Gak perlu diragukan lagi tentu selain Lionel Messi Dan juga jangan lupa ada kembaran saya Wakhaji Benzema So saya akan mulai dulu dari pertandingan pertama ya Arsenal lawan Liverpool teman-teman Saya ada membuat konten preview kan tentang pertandingan ini Dan saya menjelaskan apa masalah dari Arsenal dan apa masalah dari Liverpool Dari Liverpool memang masalah mereka adalah dari segi finishing Creating chances memang mereka bisa lakukan Dan juga ada beberapa pemain inti mereka di lini tengah yang sebelumnya absent Jadi itu mengganggu keseimbangan tim mereka Plus dua wingback mereka eh kok wingback Dua fullback mereka yang bermain seperti wingback Trent dan juga si Mikas harus benar-benar waspada Karena Arsenal punya Martinelli dan juga Saka Punya kecepatan dan punya kemampuan untuk membagi bola serta mencetak gol Jadi jika Trent dan juga si Mikas tidak disiplin Maka kemungkinan besar dua pemain ini akan menyulitkan mereka dan bisa saja mencetak gol Martinelli mencetak gol Saka mencetak gol Jadi memang apa yang saya jelaskan di konten preview itu benar apa adanya Serta bagi Arsenal salah satu masalah mereka adalah di lini pertahanan Itu saya jelaskan juga di konten preview dan terjadi kan teman-teman Ketika Gabriel gagal mengantisipasi umpan yang masuk Karena dia gagal mengantisipasi umpan tersebut Maka Louis Dias bisa mendapatkan bola dan memberikan umpan kepada Nunes Yang juga saya jelaskan bahwa pemain ini sebetulnya sering mendapatkan peluang Tapi sulit melakukan finishing dan di pertandingan kemarin malam dia mendapatkan dua peluang Satu diantaranya dia bisa mencetak gol Jadi sebetulnya Liverpool bukan bermain jelek tapi bermain buruk Kenapa bermain buruk? Karena peluang mereka gak banyak di pertandingan kemarin malam teman-teman Di babak pertama memang Liverpool lebih banyak menguasai bola ya Artinya persentase ball possession mereka jauh lebih tinggi Karena Arsenal memilih menunggu di tengah Kemudian memainkan bola ke depan secara cepat ketika mereka menguasai bola Karena para pemain Arsenal punya kecepatan Odegaard bahkan Shaka pun bermain mengandalkan speed yang dia punya Formasinya pun berbeda dari Arteta 4-1-4-1 Kenapa dia taruh empat pemain di tengah? Ada Shaka, ada Odegaard, kemudian ada Martinelli dan juga ada Shaka Tapi formasi ini bisa berubah menjadi 4-2-4 teman-teman Yaitu bisa tiba-tiba ada empat pemain di depan Kan ada Jesus juga Karena dia ingin bahwa para pemain Arsenal ini ketika melakukan transisi cepat Ya ke depan itu harus bisa membagi bola secara merata Jadi kalau teman-teman perhatikan tuh goal pertama itu pembagian bolanya merata Dari kanan ke tengah kemudian ke kiri Sehingga Martinelli bisa mencetak goal Nah dari starting line up saya perlu memberikan informasi ya secara singkat Dari starting line up Arsenal hanya ada satu perubahan di starting line up mereka yang dilakukan Arteta Yaitu Tomiyasu yang bermain bukan Zinchenko yang memang dikabarkan tidak fit Tomiyasu bermain di sektor fullback sebelah kiri dan seperti yang tadi saya katakan formasi 4-1-4-1 Dan dari Liverpool tidak ada perubahan yang dilakukan oleh Klopp Di line up mereka dari pertandingan sebelumnya di Liga Champions lawan Rangers dan juga formasi yang sama 4-2-3-1 dan menurut saya ini langkah yang berani dari Jurgen Klopp Dia menurunkan 4 dari 5 penyerangnya lawan tim yang memang lagi on fire Arsenal Jadi yang perlu diperhatikan oleh Klopp sebetulnya dengan memakai formasi 4-2-3-1 Yaitu double pivotnya Dua gelandang bertahannya ini harus kuat Kuat dalam urusan apa? Kuat dalam urusan merebut bola dan juga mengganggu pergerakan para pemain Arsenal yang akan mengandalkan kecepatan Tapi mereka tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik Maka itu sering terbuka ruang di lini tengah dari Liverpool Karena tiga pemain yang ditaruh di belakang satu striker Tiga-tiganya itu sebetulnya adalah penyerang Tidak ada gelandang serang Kalau gelandang serang itu kadang-kadang bisa juga turun ke second line Jadi tampak ketika para pemain Liverpool membangun serangan mereka terlambat untuk recover position Apalagi Trent dan juga si Midcast itu sering naik cukup tinggi Dan memang itu yang terlihat lah itu yang dimanfaatkan juga oleh para pemain Arsenal Jadi Klopp berani tapi sayangnya para pemainnya tidak fokus dalam mengantisipasi serangan balik yang cepat yang bisa dibangun oleh para pemain Arsenal First goal kita lihat Saka ke Odegaard Dan Odegaard kasih ke Martinelli Trent hanya melihat bola tidak melihat pergerakan tanpa bola dari Martinelli Ini mirip seperti goal yang dicetak oleh Vinicius di pertandingan final Liga Champions kan Valverde kasih bola di blindside Vinicius masuk Trentnya kemana? Out of position So 1-0 Saya lebih khawatir Arsenal mencetak gol lebih dulu karena kan golnya di menit-menit awal Liverpool bisa comeback dan ternyata Liverpool comeback Ya itu dia ketika ada kesalahan dari Gabriel Dia memberikan bola kepada Nunes ya Akhirnya Nunes bisa mencetak gol Gabriel juga hanya melihat bola padahal dia sudah berada di samping Nunes Dan sebelumnya Nunes juga akan mendapatkan peluang ketika Salah memberikan umpan Banyak yang menanyakan kepada saya kenapa Salah sudah mulai sulit mencetak gol Karena kali ini musim ini tanpa Sadio Mane Salah juga perlu terlibat dalam urusan membagi bola Jadi jika ada Mane, Mane yang biasa membagi bola dan melakukan pergerakan tanpa bola Tapi sekarang tanpa Mane salah yang perlu melakukan itu Maka itu dia jarang berada di advance position Nah sampai dia diganti ya akhirnya oleh Jurgen Klopp Dan Nunes ketika sudah mencetak gol Wah saya lebih khawatir lagi Tapi para pemain Arsenal yang muda memang punya fighting spirit yang luar biasa Dan akhirnya dari sebuah counter ketika bola itu dihalau dari lini pertahanan Arsenal Kita lihat kosong lini pertahanan dari Liverpool Martinelli dengan speed yang dia punya bergerak cepat memang lagi on fire Pemain ini Trent masuk untuk nutup tapi gagal Dan Martinelli tidak egois dia kasih bola Keti yang jauh sebelah kanan disana sudah ada buka Yusaka untuk finishing Memasuki babak kedua Nah saya berharap Arsenal jangan bertahan Bahaya kalau bertahan di lawan Liverpool Karena dari segi menguasai bola Liverpool unggul di babak pertama Ternyata di babak kedua Arsenal bermain terbuka Mereka coba untuk konfrontir para pemain Liverpool Dan saya agak bingung melihat para pemain Liverpool tampaknya Mungkin saya salah lelah Saya bingung juga atau mungkin memang para pemain Arsenal yang bagus Punya kecepatan Maka itu Liverpool sulit untuk bisa menghalau serangan-serangan dari Arsenal Banyak sekali peluang yang mereka ciptakan Dan juga terlihat bagaimana para pemain Liverpool terlambat membangun counter attack Maka itu di babak kedua mereka hanya mendapatkan satu peluang yaitu gol Dari Firmino yang jota memberikan umpan Dan bisa terlihat juga disini Defense dari Arsenal gak konsentrasi Sehingga Firmino bisa bergerak bebas Dan melakukan finishing Setelah itu Waduh saya bilang yaudahlah Kalau draw ya draw lah yang penting jangan kalah Karena kan musim lalu kan Arsenal kalah dua kali Home and away lawan Liverpool dan gak bisa mencetak gol Dan seperti yang berkali-kali saya jelaskan Bahwa Arsenal offensifnya sudah bagus Tapi defense yang punya masalah Dan ternyata karena offensinya bagus mereka terus-menerus menciptakan peluang Dan Jesus dilanggar kemudian Saka bisa mencetak gol dari penalti So this was a very good game Dan menunjukkan betapa Arteta pinter dalam menerapkan taktiknya Dan juga memakai formasi yang tepat lawan tim yang kuat Karena kali ini Arsenal pakai formasi 4-1-4-1 Jadi lebih advance Tapi mereka taruh party yang benar-benar harus memproteksi lini pertahanan Maka itu Liverpool coba untuk mem-bypass party Tapi di babak kedua itu tidak berjalan Karena Arsenal bermain terbuka So Arsenal menang dan Arsenal layak menang Dan saya pikir bagi Jurgen Klopp Sekarang dia perlu membeli gelandang bertahan yang benar-benar kuat Karena saya melihat sebetulnya Thiago dan juga Henderson ini Tidak mampulah bermain sebagai gelandang bertahan Memang lawan Rangers mereka menang Tapi kan kualitas Rangers beda jauh Dari Arsenal ya Dan ketika Fabinho masuk itu sebetulnya sudah lebih baik lah Pengawalan Liverpool di lini tengah So Arsenal are the winners Dan Arsenal layak menang Jadi ini bukan karena keberuntungan Tapi Arsenal memang bermain jauh lebih baik Daripada Liverpool Ball possession mereka juga lebih baik di babak kedua Oke now the second match Everton versus Manchester United Kita semua menunggu Setelah MU dibantai lawan Manchester City Dengan skor 6-3 Bisa gak nih MU menang lawan Everton Everton juga bukan tim yang lemah loh teman-teman Everton walaupun memang mereka tidak ada di zona papan atas Tapi mereka adalah tim yang sebetulnya belum banyak kemasukan gol ya Nah ini saya lihat dulu ya teman-teman ya Memang statistik ini sangat penting Saya pakai kacamata dulu Kalau enggak Saya gak bisa baca Nah mereka sebelum pertandingan ini baru kemasukan 7 gol Masalahnya mereka memang sulit mencetak gol Karena Dominic Calwetluin yang memang cedera Dan Richard Lisson yang sudah pindah Ke Tottenham Hotspur Tapi ini tim yang kuat Ini tim yang kuat di kandang Apalagi di kandang sendiri So it's not easy to win against Everton Sebelum pertandingan ini pun mereka sudah menang 2 kali ya Jadi ini tim yang sangat kuat teman-teman Jadi saya harap Bahwa teman-teman yang bukan merupakan fans MU Jangan juga menilai bahwa MU ini menang Lawan klub papan bawah Enggak Everton ini klub kuat Apalagi kalau main di kandang sendiri Memang mereka gak berada di papan atas Musim lalu pun hampir degradasi But they are a good team Solid dalam membangun serangan Tapi di pertandingan dini hari tadi Mereka kalah Lawan keberanian para pemain MU Yang berani keluar menyerang Gak main counter Dan mereka juga Maka high line of pressing Karena itu terlihat Para pemain Everton Beberapa kali kehilangan penguasaan bola Yang bisa dimanfaatkan Para pemain MU untuk mencetak gol Oke dari line up Eric Ten Hag Ada melakukan 4 perubahan Farhan yang gak bisa bermain Lindelof yang main Kasimero First start in the Premier League Bagus banget Martial First start in the Premier League Dan yang dipilih adalah Luksho Bukan Malaysia Dari jalannya pertandingan Memang Everton keluar menyerang Dan ketika Kasimero itu tidak bisa Mengontrol bola Karena ada gangguan yang dilakukan oleh Onana Kemudian Everton menyerang Dan Gray ya Sepertinya yang memberikan umpan kepada Iwobi Iwobi masih main bola ternyata ya Mantan pemain Arsenal Dan dia bisa mencetak gol Opening goal But after that This game belong to MU Banyak sekali peluang dari para pemain MU Dan saya melihat faktornya Dimainkannya Dimainkannya Kasimero ini Adalah salah satu Tolak ukur Bahwa Eric Ten Hag Ingin bermain lebih menyerang Karena Dengan adanya Kasimero Erickson lebih banyak keluar Ke depan Ada Fernandes juga Kemudian ada dua Penyerang sayap Anthony Dan juga Rashford Serta ada Martial di depan Jadi terlihat MU ini lebih advance Maka itu Mereka bisa merebut bola Berkali-kali Dari para pemain Everton Seperti yang mereka lakukan Ketika Martial itu mencetak gol Kan ada intercept yang bisa dilakukan di tengah Ada serangan yang dibangun Fernandes kalau gak salah Yang kasih bola ke Martial Dan Martial kasih bola Ke Anthony Anthony kembali mencetak gol Gila gak Ini pembelian yang sukses loh Dari Manchester United Tiga kali berturut-turut Anthony ini mencetak gol Di pertandingan Premier League loh teman-teman Ih ngeri banget ya Dia mencetak gol dari sudut yang sama Hampir samalah Lawan Arsenal tuh Coming from the blind side Dia mencetak gol Ketika MU sudah bikin satu sama Wah udah Ini udah momentum Udah ke Manchester United Karena sebetulnya MU gak main buruk Ya kalau namanya Kasimero salah Itu kan wajar Tapi Kasimero menembus Menebus kesalahannya Ketika Dia bisa merebut bola Dari Iwobi Dan dia memberikan Direct pass ke Cristiano Ronaldo Yang masuk menggantikan Marcel dan Ronaldo What a finish Saya suka sekali finishingnya Dengan kaki kirinya Untuk bisa menjebol gawang dari Pickford Yang merupakan penjaga gawang Timnas Inggris Dan berkali-kali MU menciptakan peluang Fernandes sudah mencetak gol Tapi karena sebelumnya Ronaldo sudah offside Maka gak disahkan Eriksen mendapatkan peluang Martial sebelum keluar mendapatkan peluang Babak kedua Memang MU bermain lebih berhati-hati Karena mereka perlu menjaga keunggulan ini Tapi setiap kali MU mendapatkan bola Teman-teman perhatikan Jumlah pemain MU itu Kalau gak sama Dengan para pemain Everton di lini pertahanan Maka lebih Maka itu MU terlihat begitu efektif Memainkan high line of pressing Karena ada Kasimero Yang betul-betul bisa proteksi lini pertahanan Gak banyak peluang dari Everton di babak kedua Saya gak melihat peluang yang berbahaya sama sekali Di babak pertama pun cuma satu Itu gol Jadi Kasimero ini ya Memang ada buat kesalahan Ketika dia sulit mengontrol bola dan dipress Tapi setelah itu dia bisa menebus kesalahannya Dan dia bisa memberikan kontribusi Jangan lupa Mantan pemain Real Madrid Mentalnya juga kuat Mental baja juga ini Kasimero kan Berkali-kali juara bersama Real Madrid Di Liga Champions Dan juga di La Liga Ya faktanya kan seperti itu Bukannya saya sombong So this is a very important win for Manchester United Karena mereka sudah masuk ke zona Papanatas Dan next match mereka Kalau gak salah lawan Newcastle Itu juga perlu mereka menang Agar mereka bisa tetap berada di Papanatas Dan Arsenal next match lawan Leeds United So kita bisa melihat Dua tim yang meraih kemenangan Kemenangan yang penting Arsenal dengan Young Guns mereka Dan Manchester United Dengan pemain-pemain berpengalaman mereka Wah mengerikan kali Melihat kombinasi Antara dua pemain senior Kasimero Dengan Ronaldo Untuk mencetak gol Bagi Manchester United Dan berkali-kali MU menciptakan peluang Rashford sudah mencetak gol Tapi juga tidak disahkan Tapi teman-teman perlu melihat Daya serang dari MU Ketika mereka bermain terbuka Bermain High Line of Pressing Dengan hadirnya Salah satu pemain baru mereka Kasimero Yang bisa juga membantu Ericsson Untuk keluar dari posnya Ikut mendukung serangan Sehingga variasi serangan dari MU Begitu baik Dan mereka bisa menciptakan Banyak peluang Lawan Everton Everton tampak tertidur Di babak kedua Seperti Halnya tetangga mereka Liverpool di babak kedua Lawan Arsenal No hate No politics Only football Salam sepak bola